Mereka tetap gak bisa lihat aku, apa ya, mereka tetap melihat aku tuh dengan kesedihan gitu. Ku pernah disakiti, ku pernah dilukai. Jalan hidup tidak ada yang tahu, semuanya kehendak yang maha kuasa. Ku pernah disakiti, ku pernah dilukai. Entertainment itu kemarin saya nyanyi kan, maksudnya saya mengeluarkan single lagu itu untuk memudahkan teman-teman mengundang aku gitu. Kalo kemarin kan pengen ngundang Sarita tapi bingung, artis bukan, pendakwah bukan, mentor bukan gitu. Nah kalo sekarang mereka mau ketemu kan paling gak aku menyuguhkan lagu gitu. Gitu aja sih. Alhamdulillah, apalagi yang wanita-wanita ya, mereka seneng banget dengan lagu itu. Banyak banget responnya bagus. Mereka tetap gak bisa lihat aku, apa ya, mereka tetap melihat aku tuh dengan kesedihan gitu. Padahal kan lagu itu bukan sedih. Tapi mereka tetap bilang, kok aku sedih gitu, kayak gitu. Banyak banget komennya selalu sedih. Padahal sudah lah kita lupakan masa lalu. Jalan hidup, tidak ada yang tahu, semuanya kehendak yang maha kuasa. 2020 saya semangat memasarkan rumah. Semoga cepat terjual. Karena saya, bukan ngincer ya, saya punya rencana usaha. Tapi berhubungan juga dengan tanah, dengan tanah rumah. Jadi, kalo ini terjual, saya akan bangun bisnis wedding house gitu lah. Kayak pelataran untuk pernikahan. Saya pengen punya itu. Tapi gak di daerah Jakarta, karena Jakarta pasti mahal. Jadi, mungkin saya agak ke Bintaro atau BSD gitu. Rumah terjual sih, aku ngincer tempatnya itu untuk aku tinggal dengan anak-anak tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari Pondok Indah. Mungkin aku cari di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus untuk rumah tinggal. Aku bersama anak-anak. Banyak sih, tapi kan gak boleh sendirian juga memutuskannya. Jadi, kemarin-kemarin sih aku nyarinya sendiri. Nah, sekarang nanti kalo udah terjual, baru aku ajak anak-anak untuk memilih mana yang mereka sukai. Tempat tinggalnya ya. Tanahnya. Kalo rumahnya nanti dibikin. Jadi, saya carinya tanah kosong daerahnya. Nanti anak-anak yang milih mau yang mana, nanti kita bangun. Bapak-bapaknya jadi Lebak Bulus? Lebak Bulus. Saya cari lokasinya di Lebak Bulus. Cari tanah kosongnya di Lebak Bulus. Nanti kita bangun sesuai keinginan kita bersama. Konsepnya adalah saya cari tanah yang besar, lebih besar dari rumah ini. Tapi rumahnya kecil. Ya, rumahnya kecil, tetap dengan kolam renang. Jadi, kamar anak-anak dan kamar saya tuh adanya di samping kolam renang. Jadi, pintu dibuka, langsung kolam renang. Dan saya tidak membutuhkan juga living room yang sebesar ini. Kelawang. Sepi juga ya. Mungkin setengahnya dari ini. Atau kalaupun segini, sudah berikut dengan pantry dan ruang makan. Terus, tempat usahaku, aku mau nyari tanah di daerah Bintaro atau BSD. Jadi, bismillah. Semoga Allah kabulkan semuanya. Allah ijabah. Amin. Pengen punya wedding house. Udah, kerjanya di situ aja. Lokasi ya, cari-cari, cari info dari teman-teman agent properti. Jadi, nanti kalau udah terjual rumah ini, udah tahu di mana mau beli dan belinya berapa harganya. Anak-anak, Alhamdulillah, yang nomor dua sekarang bekerja sama ayahnya. Oh, ya. Sapa? Sakila. Sakila. Sakila sekarang bekerja sama ayahnya. Ayahnya memberikan pekerjaan. Sebagai apa? Jadi, ayahnya beli sebidang tanah. Anaknya disuruh bangun. Bangun rumah, beberapa rumah-rumah kecil. Jadi, Sakila yang nanganin semua itu. Jadi, diajarin bisnis properti sama ayahnya. Yang lain, Sapa masih tetap. Dia masih sekolah. Sabina juga masih sekolah. Baik, Alhamdulillah. Sesuai dengan target lah. Yang penting anaknya maju. Walaupun sedikit, tapi tetap menguasai. Entertain itu kan berjalan bersamaan dengan sekolah. Nah, jadi kayak karena temen deketnya Sapa artis kan ya, Bastian. Jadi, kadang dibujuk sama Bastian, mau dong gitu. Mau dong. Kayak sekarang dia lagi main, ikut jadi videoclipnya Bastian. Bastian bikin lagu, bikin baru, recycle lagunya Ello, judulnya Gadisku. Nah, Sapa yang jadi model videoclipnya kayak gitu. Mulai mau, mulai mau. Dia kan gak mau banget. Dia maunya malah nerusin bisnis ayahnya, bisnis properti. Tapi, Bastian pengen, ya gak apa-apa lah. Sedikit-sedikit ikut gitu. Kayak kemarin ada film juga. Bastian main film layar lebar. Sutradaranya ngeliatin Sapa. Terus, boleh gak jadi cameo gitu? Jadi, Sapa mau jadi cameo. Jadi cameo. Mau dia. Mau dia.